Halo Halo kawan-kawan saya beli salah satu produk lagi fashion ya produk receh lebih tepatnya dari satu dari salah satu brand lokal yaitu tendensis tendensis ini cukup populer juga ya markasnya ada di Jakarta Selatan Bintaro kalau nggak salah koreksi saya kalau saya salah berdiri kurang lebih dari tahun 2007 harusnya produknya bagus-bagus gitu ya ini saya pilih saya tahu salah satu produk penting gak penting ya yaitu ikat pinggang kemasannya seperti ini saja sangat sederhana sekali ada dua tempelan di sini tempelan dari kurir kemudian disini ada tempelan dari marketplace dan nggak ada plastiknya ada tulisan-tulisan brandnya ya kosong melompong dengan plastik warna hitam yang menurut saya kualitasnya enggak enggak bagus plastik kalau saya buka saja ya kawan-kawan ini ya ini justru dalamnya yang cukup cukup impress bagi saya saya belum belum pernah mendapatkan packaging yang kayak aluminium foil gitu ya tapi enggak ada tulisan juga sih enggak ada tulisan brand-brand apa disitu kalau saya buka saja di pinggirnya ada jahitan dijahit gitu ya beda dari yang lainnya Oke saya suka didapat eh stiker ya tendensis ya ini seperti ini logonya seperti ini juga seperti ini ini semi-matte semi-glossy gitu oke terima kasih banyak untuk tendensis kemudian ini produknya ini salah satu produk eh ikat pinggang seperti ini banyak kalau nggak salah dari nilon kemudian kepala ikat pinggangnya dari plastik ya jadi enggak ada bahan metal di sini dan tentunya kita nggak perlu susah-susah buka buka ikat pinggang saat di X-ray nya bandara ya beneran kadang ribet harus buka ikat pinggang yang ada bahan logamnya gitu harus kita copot gitu kan agar ribet gara-gara ini pakai yang bahan yang plastik saya coba sekalian ya ya banyak seperti ini plastiknya plastik cuman agak glossy agak semi-glossy gitu ya terlihatnya ya kalau dari jauh enggak terlalu kelihatan plastik ya tapi juga enggak terlalu kelihatan dari bahan logam seperti itu plastiknya finishingnya seperti ini ya ini ada tekstur gitu ya di bagian depan ada tekstur gitu tekstur kasar gitu ya kemudian di sebelah sini enggak ada apa-apa finishing plastik seperti yang biasa enggak dibikin apa-apa kemudian di belakangnya di bagian sini sama seperti yang di bagian atas kasar-kasar gitu dan ini di bagian dalamnya mekanismenya tekuk gini ya ditekuk gini mungkin dimasukkan hati-hati tak tak praktekan juga ini kita lihat material untuk kepala pinggangnya dulu nah di sini ada ada finishing yang kurang rapi ya di sini ya ini enggak begitu kelihatan sih yang penting fungsinya masih maksimal saja semuanya mekanisme mekaniknya di sini semua berbahan plastik tapi plastik yang cukup kokoh menurut saya yang enggak kokoh yang keras banget solid itu enggak tapi ini bukan plastik yang sembar ada sistem pengunci bergerigi di sini ya untuk mengunci ikat pinggangnya ya ada dua lubang di sini seperti itu ya buka kemudian kita urutkan dari kepalanya tadi ini ada apa ya namanya kayak pengamannya itu pengamannya itu dari bahan color ya ini bisa-bisa stretch gitu bahan karet ada oven tulisannya life life itu oven dijahit disitu cukup manis belakangnya dijahit seperti ini di belakang dijahit bahan nilonya setebel ini mungkin kurang lebih ya dua mili dua sampai tiga milik itu ya cukup tebel cukup tebel dibilang lemes sih juga enggak seperti ini kaku banget juga enggak ini pas pas saja ya untuk fleksibilitasnya ya pas saja untuk ikat pinggang tentunya enggak terlalu yang harus melomos juga ya seperti ini teksturnya seperti itu ya cukup tebel cukup pokok menurut saya cukup durable sepertinya dan di ujung hampir di ujung ya berdi ujung ada wuban lagi yang dijahit dijahit di sini ujung ujungnya seperti ini enggak runcing tapi kayak pedang gitu ya finishingnya di nggak dibakar dibakar itu di ujungnya dibentuk melombong seperti itu dan ini ada wuban di hampir ujungnya ada wuban logo tendensis ini seperti ini life life goods ini warna hitam ya warna hitam tercedia dalam warna di lapaknya seingat saya ada item ada biru navy dan ada abu-abu tel pilih warna yang netral saja yang bisa masuk kemana-mana yaitu warna hitam overall ini kemarin saya beli di harga tebus tebus di harga di bawah Rp20.000 sekitar Rp18.000 atau Rp19.000 gitu ya jadi untuk produk seperti ini kalau dengan harga harga bayar saya tentunya ini sangat worth it banget biasanya mereka dipasang di harga di bawah Rp50.000 kok ya di atas Rp50.000 coba deh mungkin ada merek lain gitu ya mungkin bisa dibandingkan Oke saya cek ini untuk dipakainya seperti ini dibuka gitu ya kemudian dimasukkan gini saja ini sesuaikan dengan dengan pinggang tentunya dan dimasukkan ke pengamannya sini ya mungkin sekitar segini yang aku saja sekitar segini gitu kemudian dikunci dengan ini cukup kuat-kuat ya kuat banget menurut saya justru kuat banget dan seperti ini tampilannya cukup bagus nanti saya coba saya coba juga ya apakah bagus apa nggak ada saat dipakai itu ya kawan-kawan jangan lupa support saya untuk subscribe comment like share kalau kalian suka dengan videonya nggak suka di dislike aja semoga video saya bermanfaat dan selamat beraktifitas